Hai seperti biasa ya cekernya ini direbus dulu diungkep supaya cekernya empuk dan jangan lupa ditanahkan garam sedikit saat perebusannya bahan yang harus disiapkan Hai nah ini ceker ayam ya yang tadi sudah kita rebus lalu kita tiriskan ceker ayam ini sekitar 250 gram lalu ini bumbunya nanti akan kita blender ya ini ada 10 bawang merah tiga siung bawang putih lalu ini ada jahe laja atau lengkuas kemudian ada kunyit dan setengah buah tomat lalu 50 gram cabai keriting garam satu sendok teh penyedap rasa satu sendok teh gula pasir satu sendok teh lada bubuk setengah bungkus Hai blender semua bumbu yang akan nanti kita tumis naskan 3 sendok makan minyak goreng du ini muncat-muncat karena tadi ketetesan air tumis bumbunya sampai mengeluarkan aroma yang sangat harum terus aduk-aduk supaya tidak gosong bumbunya Hai tambahkan 200 ml air putih ya supaya tidak gosong bumbunya kemudian nanti bumbunya ini meresap ke ceker pedasnya airnya sudah mendidih jangan lupa tambahkan bumbunya setengah lada bubuk masukkan garam penyedap rasa dan gula bumbunya sudah tercampur rata lalu masukkan ceker merah terus diaduk-aduk supaya bumbunya ini meresap dan rata ke cekernya jangan lupa kita tutup ungkep selama 5 menit supaya daging cekernya ini lebih empuk wah ini penampakannya warnanya merah kemudian bumbunya meresap ke cekernya pasti pedas banget ini ceker pedasnya sudah jadi nah ini cekernya mudah sekali kan cara pembuatannya jadi warnanya kelihatan ini pedas banget itu ada tangan dede dia mau eksis selamat mencoba resep ceker pedasnya dijamin bikin jontor selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.